U-17 diterima oleh Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya. Kami juga membawa tim kami untuk tadi memberikan paparan dan juga memohon masukan dari pihak kepolisian dan khususnya dari Pak Kapolri untuk persiapan daripada kejuaraan dunia U-17 yang akan dimulai tanggal 10 November dan dimana juga pada tanggal 9 ada rencana Presiden FIFA akan langsung hadir untuk mulai juga melakukan beberapa kegiatan bersama Bapak Presiden. Nah Alhamdulillah kemarin sudah ada drawing atau hasil undian sehingga bisa mulai dipetakan bagaimana tentu persiapan daripada penyelenggaran khususnya dari segi keamanan, logistik, transportasi dan lain-lain. FIFA pun akan mulai membentuk kantor di Indonesia mulai tanggal 10 Oktober dimana tanggal 27 Oktober persiapan sudah harus 100% kelaksana karena itulah kenapa hari ini kami ingin bertemu dari pihak kepolisian untuk tadi mengsinkronisasikan hal-hal yang memang diharapkan kita bisa memberikan pertandingan U-17 ini secara baik dan maksimal. Itu saja sementara yang saya bisa sampaikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang termat Bapak Erick Toher selaku Ketua Umum BSSI beserta keajaran pengurus, rekan-rekan Ujabat Utama, rekan-rekan media menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Erick Toher bahwa U-17 akan segera digelar dan saya kira ini adalah salah satu ajang internasional yang diselenggarakan pertama mungkin Pak ya terkait dengan penyelenggaraan kita sebagai tuan rumah FIFA dan tentunya kami Polri menyambut baik dan siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Tadi diinformasikan bahwa akan diikuti 24 negara dan tentunya kami bertanya tentang detail-detail terkait apa saja yang harus kita amankan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan standar FIFA oleh karena itu tentunya bagaimana mulai dari pengamanan terhadap kontingen FIFA itu sendiri dan tim terus bagaimana pada saat di dalam perjalanan kemudian pada saat latihan demikian juga terkait dengan stadion yang akan digunakan dilaksanakan asesmen disesuaikan dengan standar FIFA dan juga pada saat situasi kontijensi bagaimana agar kita bisa melakukan evakuasi penyelamatan terhadap pemain, ofisial maupun penonton ini semua tentunya nanti akan bersama-sama kita laksanakan pengecekan di lapangan termasuk melatihkan supaya semuanya betul-betul siap. Prinsipnya Polri mendukung pelaksanaan U17 agar betul-betul bisa berjalan aman, lancar, sukses, serta membawa nama bangsa Indonesia, membaharum nama bangsa Indonesia. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.